Intro Ya, film Inang menjadi salah satu film horror Indonesia yang baru saja rilis pada 13 Oktober kemarin. Disutradarai oleh Fajar Nugros yang biasa membuat film bergenre drama dan juga komedi. Pastinya kita penasaran betul dengan apa yang bisa dia lakukan pada film-film yang kental dengan emosi dan perasaan takut kepada penonton. Bagi yang sudah familiar dengan nama Fajar Nugros, kalian pasti mengenalnya lewat film-film bergenre drama dan juga komedian. Contoh saja seperti Trilogy Yowis Ben atau Sri Mulat Hill Yang Mustahal. Ya, Inang menjadi proyek film horror besar pertama yang ia garap sepanjang karirnya sebagai sutradara. Nah, baru-baru ini ID&Picture bersama dengan produksi film Inang menyampaikan bahwa film horror tersebut telah mendapatkan lebih dari 400 ribu penonton dalam 5 hari penayangan. Mantap! Fajar Nugros dalam sebuah wawancara jika inspirasinya mengerjakan film tersebut berdasarkan pengalamannya melihat perempuan hamil di KRL komuter lain. Ya, hal tersebut mengaitkan apa yang dia lihat dengan pertanyaan tentang bagaimana kota besar memperlakukan para perempuan ini. Apakah di sana sudah ramah terhadap perempuan? Lanjut ke topik, Inang juga banyak artis senior ternama yang hadir dalam film. Bagi para penikmat, suguhan layar kaca pastinya akrab dengan nama-nama seperti Naisila Mirdad, Lidia Kandau, Dimas Anggara hingga Rukman Rosadi. Empat nama ini sudah menghiasi layar kaca tanah air sejak masa-masa tersebut. Naisila Mirdad memerankan tokoh utama film ini sebagai Wulan. Sementara sang ibu Lidia Kandau memerankan karakter istri dari Agus Santoso yang diperankan oleh aktor Rukman Rosadi. Sementara Dimas Anggara sendiri sebagai bergas. Ya, sinopsisnya menceritakan Wulan, seorang kasir supermarket yang ditinggalkan oleh pacarnya setelah mengetahui soal kehamilannya yang di luar nikah. Wulan yang enggan mengambil jalur aborsi membuatnya harus bertanggung jawab atas kandungannya sendirian. Ya, solusinya ia berniat mencari orang tua asuh bagi si anak. Nah, setelah bertemu dan tinggal dengan si orang tua asuh, Wulan merasakan hal-hal yang aneh di rumah kedua orang tua tersebut. Karena lama-lama menjadi menakutkan, Wulan berusaha kabur dari rumah. Nah, apakah rencana Wulan berhasil? Ingin tahu jawabannya? Kalian saksikan aja di bioskop bagi yang belum nonton. Ya, sebelum film ini tayang, kita sudah tahu inti cerita di dalam film ini. Ya, inang ini mengangkat mitos mengenai Rabu Wekasan, yang dipercaya merupakan Rabu terakhir di bulan Safar dalam penanggalan kalender hijriyah atau kalender islam. Pada hari tersebutlah, orang-orang biasanya melakukan tradisi ruwatan atau kegiatan tahlilan serta doa bersama. Dan hari Rabu Wekasan juga dipercaya menjadi salah satu hari yang dianggap buruk untuk melakukan pernikahan. Jadi, jalan cerita dari film ini banyak berkaitan dengan hal-hal berbau Rabu Wekasan. Sehingga ketika menontonnya, bisa jadi kamu bukan hanya merasakan kengerian, tapi juga memahami makna Rabu Wekasan. Lalu, kekuatan terbesar yang terkandung dalam film thriller ini adalah kemampuannya membuat penonton merasa tidak nyaman nyaris sepanjang durasi film. Tidak perlu segerombolan hantu dan sekuen jumpscare yang kian monoton untuk menimbulkan kengerian. Sebab teror yang konsisten, jauh lebih efektif guna mengakselerasi sensasi horror. Bila mitos Rabu Wekasan masih terasa kurang familiar, Inang tentu saja masih cocok ditonton pada bulan ini. Sebab seluruh dunia memang sedang dalam sukacita perayaan Halloween yang kental dengan nuansa-nuansa spooky dan berbau mistis. Bahkan menariknya, film yang memiliki durasi 116 menit ini sebelumnya tayang terlebih dahulu di Festival Film Pantasi Internasional Gucon pada 7 Juli 2022. Itu artinya butuh 3 bulan sebelum penayangan perdanaannya di bioskop Indonesia. Ya itulah tadi sedikit info menarik yang harus kalian ketahui sebelum menonton film Inang. Semoga informasi berikut bermanfaat dan mampu membangkitkan gairah kalian dalam menyaksikan perfilman lokal. Agar semakin maju dan berkembang. Sukses terus perfilman Indonesia. Dukung terus channel ini dengan kasih like, subscribe, komen, share ke media sosial, dan jangan lupa aktifin notifikasinya agar kalian tahu update video menarik lainnya dari channel ini guys. Oke universe, thanks for watching and see you next video. Bye bye. sub indo by broth3rmax